Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari jumpa lagi dengan saya Firman Ovisial Nah kali ini saya akan berbagi tips cara memilih bahan yang bagus untuk pembuatan pisau, golok, dan parang Oke sebelum lanjut ke inti pembahasannya Bagi teman-teman yang baru berkabung di channel saya ini Mohon dukungannya dengan cara like, komen, dan subscribe tentunya Oke teman-teman, nah kali ini saya punya 4 bahan ya Yang mana 4 bahan ini punya kelebihan dan kekurangan masing-masing Untuk yang pertama disini saya punya Seperti yang teman-teman ketahui disini ada bersenso ya Nah seperti yang kita sudah tahu ya, bersenso ini Tingkat daripada kekerasannya ini cukup lumayan Mengandung baja karbon yang cukup tinggi teman-teman ya Dan untuk kualitas ketajamannya Kemarin saya punya Saya pernah membuat sebuah Ini ya Sebuah wakisasi ya Atau bisa disebut pedang ya Bisa dicek video saya yang lainnya Nah untuk bersenso sendiri Punya kualitas yang cukup lumayan Yang saya lihat Kalaupun ini mau dibuat parang Ataupun kolok Saya sarankan ini Untuk proses penyepuhannya Untuk proses penyepuhannya ini Jangan terlalu tua Dan jangan juga terlalu sedang ya Maksud saya sedang disini Untuk tingkat derajat panasnya itu Kira-kira 75% ya Jangan terlalu panas Dan jangan terlalu Pokoknya di Kira-kira 75% ya Yang kedua Saya punya Saya punya ini Mata somil yang bekas ya Untuk mata somil bekas sendiri ini Sudah banyak saya buat Golok Pisau Untuk ketajamannya ini Hukup mayan teman-teman ya Dari tingkat kekerasannya Maupun dari Tingkat stabilitasnya ya Disini Mata somil ini Kalau mau dibuat golok Ataupun pisau Saya sarankan Untuk penyepuhannya itu Jangan terlalu panas ya Teman-teman ya Karena kalau Terlalu panas Nanti Efeknya Dia akan mudah gompil ya Kecuali Teman-teman punya Untuk Mengopennya Sesudah disepuh ya Oke Ini mata somil yang bekas ya Nah ini Kurang lebih ini Diameternya 60 60 Centi lebih ya Sangat lebar Teman-teman Bisa teman-teman Bayangkan disini Nah Oke Ini bahan dengan ketebalan Kurang lebih nih Hampir 4 mili ya Ketebalannya ya Soalnya ini lebar nih Teman-teman ya Nah yang ketiga Saya punya Ini teman-teman Mata gergaji Yang lama ya Nah ini Kemarin sudah saya Buat golok Tetapi Tidak sempat saya videokan ya Untuk mata gergaji ini sendiri Punya Punya keunikan sendiri ya Karena Karena apa Saya dibilang Saya bilang unik ya Karena Bahan ini Lentur Seperti Teman-teman Lihat disini Lentur ya Lentur dan Tebal ya Nah disini Saya sarankan ini Saya sarankan ini Untuk penyepuhannya ini Sendiri Jangan terlalu panas Dan Ketika dicelup Jangan Sampai Teman-teman Celup semuanya ya Celup Bagian matanya saja Yang saya maksud ya Karena apa Karena Kalau Dicelup semuanya itu Kualitas sebuahnya itu kurang Teman-teman ya Bisa kurang ya Nanti saya juga Kurang paham disitu ya Nanti kita Perdalami lagi ya Oke Nah disini Untuk Mata Gergaji ini Sekarang Sudah sangat langka ya Sudah sangat langka Ditemukan Karena disini Yang Karena disini Yang Karena Sudah tidak Tidak terpakai lagi Tentunya ya Sudah banyak yang Berhali ke Mesin sensor Mesin sensor ya Oke Dan Yang terakhir Saya punya ini Teman-teman Nah Kikir bekas Seperti yang kita tahu ya Kikir ya Untuk tingkat Kekeras Kekerasannya ini Saya bilang Cukup lumayan ya Karena Kenapa Seperti yang kita Ketahui kegunaan Daripada kikir ini Ya untuk Mengikir besi ya Untuk mengikir Sebagian-bagian Yang Kasar ya Nah Untuk tingkat Kekerasannya Sindi Sendiri ini Saya rasa Cukup lumayan ya Dan saya Sarankan Hati-hati Untuk Menyepunya ya Karena Kenapa Kalau tidak Hati-hati Seperti yang Saya pernah Buat sebelum Sebelumnya ya Disitu Saya Buat Dan Untuk Disipu sendiri Saya Saya Kemarin Terlalu Panas Terlalu Panas Terlalu Sehingga Ketika Saya Celup Itu Langsung Kata Menjadi Empat Bagian Nah Disitulah Saya Kejawa Dan Ya Apa Boleh Buat Ya Disitulah Yang Dibilang Gagal Proses Dari Keempat Bahan Tadi Menurut Survei Saya Menurut Pengalaman Pribadi Saya Ini Teman Teman Mohon Dikoreksi Ya Untuk Yang Pertama Yang Paling Bagus Untuk Pembuatan Pisau Ini Ya Saya Saya Rekomendasi Ini Teman Teman Yang Pertama Ini Kiker Bekas Tetapi Kiker Bekas Sendiri Punya Kelemahannya Gimana Kelemahannya Ini Kalau Terlalu Kita Kalau Untuk Menebas Dia Kurang Karena Ngerinya Takutnya Patah Untuk Bahan Pisau Bagusnya Pisau Sembeli Saya Sarankan Ini Teman Teman Cari Pikir Bekas Siap Kalau Teman Teman Ingin Membuat Golok Ataupun Parang Ya Saya Sarankan Ini Tadi Matasomil Matasomil Yang Lebar Seperti Ini Untuk Golok Dan Parang Untuk Pembuatan Pedang Terutama Yang Hobi Koleksi Katana Ataupun Wakil Sisi Ya Saya Sarankan Ini Teman Teman Saya Sarankan Bar Senso Ya Karena Kenapa Karena Bar Senso Ini Punya Tingkat Pengerasan Yang Tuk Kemudian Dan Yang Kedua Flexible Sepertinya Ini Flexible Oke Oke Walaupun Teman Teman Punya Bekas Bergaji Seperti Ini Untuk Pisau Dapur Ini Bagus Teman Teman Karena Kenapa Saya Kemarin Sudah Pernah Membuat Pisau Dogging Dan Hasilnya Cukup Memuaskan Teman Teman Dan Hanya Cukup Memuaskan Itu Dipak Itu Istri Sayang Maka Itu Untuk Mencincang Ayam Dengan Tulang Kena tulang Waktu Mencincang Ayam Kena tulang Ayam Itu Tidak Tidak Apa Untuk Matanya Sendiri Itu Teman Teman Tapi Saya Sepuh Itu Teman Teman Saya Sepuh Dan Hasil Penyempuhannya Cukup Luayan Oke Sebentar Saya Ambilkan Ya Nah Untuk Dari Gergaji Bekas Ini Hasilnya Nah Kemarin Saya Sepuh Ini Teman Untuk Hasil Daripada Sepuh Ini Cukup Lumayan Dan Ini Video Saya Buat Bukan Rekayasa Dan Bukan Tipu Tipu Ya Bukan Rekayasa Bukan Tipu Hanya Mengeser Daripada Pengalaman Saya Selama Ini Dalam Pembuatan Proses Pisau Dan Kalaupun Saya Ada Kurang Masuk Mungkin Mendapat Saya Itu Mungkin Kekurangan Dari Saya Mohon Dikoreksi Teman Teman Nah Untuk Gergaji Gergaji Kita Sini Sini Gergaji Lama Kalau Orang Sini Ngomong Ya Punya Ketajaman Yang Cukup Bayang Hanya Saja Ini Pisau Dapur Yang Yang Kurang Kurang Diperhatikan Yang Maksudnya Kurang Gerawat Nah Sesuai Dengan Pergunaannya Ini Teman Kemarin Itu Sudah Pernah Cincang Cincang Daging Ayam Seperti Yang Kita Tertau Tulang Ayam Kan Ada Bagian Lembut Tapi Alhamdulillah Pisaunya Masih Seperti Semula Matanya Tidak Ada Yang Gompil Ataupun Lewat Oke Nah Untuk Bersensor Sendiri Ini Teman Teman Bentar Saya Ambilkan Yang Pedang Saya Untuk Bersensor Sendiri Disini Seperti Teman Teman Yang Sudah Nonton Video Sebelumnya Ini Bahannya Dari Bersensor Untuk Ketajamannya Semuanya Teman Teman Nah Bersensor Sendiri Disini Saya Sarankan Bagus Untuk Membuatan Parang Karena Sayang Kalau Dibuang Kalau Dipotong Kecil Oke Masukkan Lagi Dan Lucunya Di Kemarin Itu Ini Barang Cuman Ditawar Dengan Harga 200 Oke Lanjut Ke Inti Pembahasan Nah Disini Untuk Mata Sombil Bekas Sendiri Hasil Daripada Mata Sombil Bekas Ini Teman Teman Yang Saya Buat Nah Dan Untuk Ketajamannya Sangat Memuaskan Nah Untuk Kikir Sendiri Untuk Kikir Sendiri Ini Mohon Maaf Insya Allah Kedepannya Saya Buat Pisau Insya Allah Kedepan Saya Akan Buat Pisau Dan Akan Saya Bagikan Pengalamannya Untuk Video Selanjutnya Nah Jika Ada Salah Kata Disini Ataupun Kurang Kurang Puas Dengan Hasil Daripada Video Ini Silahkan Teman Teman Masukkan Kolom Kementer Ataupun Teman Teman Punya Pertanyaan Disini Silahkan Kita Berinteraksi Di Kolom Komentar Oke Sekian Video Video Dari Saya Kali Ini Jangan Lupa Untuk Dukung Terus Channel Saya Ini Dengan Cara Like Komen Dan Subscribe